Intro Datangi rumah Parto Maya Estianti marah Lihat Dul Jelani dilarang masuk Temui Amanda Kaisa Putra Maya Estianti dan Ahmad Dhani Mendatangi rumah Amanda Kaisa Sayangnya Dia diperlakukan tak terduga oleh Ayah GBT-nya Parto Bahkan Dul Jelani Sampai menunggu Amanda Kaisa Berjam-jam karena tak diperbolehkan Masuk ke rumah Parto Seperti tahu Putrinya akan didekati Dul Jelani Parto pun memberikan pengawalan ketat Diberi perlakuan Tak biasa oleh Parto Dul lantas mengadu Kesang bunda Maya Estianti Dul Jelani Bercerita kepada Maya Estianti Bahwa ia tidak diperbolehkan Masuk ke rumah Parto Kaget mendengar aduan Dul Jelani Maya Estianti pun langsung menyantroni rumah Parto Bunda aku udah berjam-jam di luar rumahnya Om Parto Enggak boleh masuk Bingung ini Ungkap Dul Jelani Dalam vlog Maya Estianti Enggak boleh masuk Sama siapa Tanya Maya Estianti Dilansir tribunus bogot.com Sama Om Parto Kayaknya sibuk di dalam Bunda boleh kesini enggak? Bantuin Aku mau ketemu Amanda Pungkas Dul Jelani Mendatangi rumah Parto dengan wajah kesal Maya Estianti pun kaget saat melihat Dul Jelani sedang duduk di depan rumah Kepada Maya Estianti Dul Jelani mengaku sudah menunggu selama 3 jam Kurang ajar Anak gue gak boleh masuk Berapa jam kamu tunggu disini? Tanya Maya Estianti Aku kira bercanda 2-3 jam Aku kira bohongan Aduh Dul Jelani Tersinggung Maya Estianti pun langsung mengetuk rumah Parto Melihat Parto di depan pintu Maya Estianti pun mengomel Maya Estianti mengaku Tak terima jika putranya diperlakukan buruk Lu ya Lu ngunciin anak gue ya Kata Maya Estianti Eh Dul masih disini Kata Parto kepada Dul Dia bilang Lu ngunciin dia 3 jam Lu kurang ajar banget dia jadi bapak Ibu Maya Estianti Ini ujian orang tua Ujian mau ngedeketin anak saya Sabar enggak Timpal Parto Sambil berkacak pinggang Maya Estianti tampak marah kepada Parto Terlebih ketika Parto membiarkan Dul Jelani Menunggu selama 3 jam Gue disini berhak marah Karena anak gue ditaruh di luar Gue enggak pernah naruh anak gue di luar selama ini Kok lu berani-beraninya Nompel Maya Estianti Kemaraan Maya Estianti pun Semakin memuncak Tatkala mengetahui Dul Jelani Sebelumnya diajak latihan menebak oleh Parto Tak suka anaknya diajak latihan menebak Maya Estianti pun marah Sebab diakui Maya Estianti Amat dani saja Tidak pernah mengajak Dul untuk latihan menebak Tadi ngajak anak gue kemana Tanya Maya Estianti Tadi diajak nembak Kata Parto Lu ngajak-ngajak latihan nembak Dia aja sama bapaknya Enggak pernah latihan tembak Ibu Maya Estianti Tadi anterin doang Terus disuruh keluar Aku kira bercanda Beneran ternyata Ucap Dul Jelani Mengurai alasan Parto menyebut Bahwa latihan menebak punya sebuah manfaat Salah satunya adalah Melatih fokus Masih tak terima Maya Estianti khawatir Jika anaknya diajak latihan menebak Akan jadi sosok yang tidak sopan Dul tadi nembak apa? Tanya Maya Estianti Latihan menebak itu buat melatih fokus juga Kesabaran Kata Parto Jadi kamu mau ngajak dia jadi anak belangsak Nembak-nembak Jadi anak gak sopan Omel Maya Estianti Enggak Jawab Parto Setelah berdebat di depan pintu Parto akhirnya mengizinkan Maya Estianti Dan Dul untuk masuk ke dalam rumahnya Terlihat Amanda Kaisa Sudah menunggu Dul Jelani Di ruang tamu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax